Anak Raja Wali, Jilid 07. Jika ku ceritakan, engkau pun tidak mengerti, karena engkau masih terlampau kecil kata Hoan. Karenanya, jika nanti engkau telah dewasa, engkau akan mengetahuinya dengan jelas. Hanya saja di sini ku kira ada baiknya jika ku jelaskan, bahwa sebenarnya aku sama sekali tidak memiliki maksud buruk terhadap keluargamu. Lalu mengapa waktu pertama kali kau datang ke rumah kami, kau marah-marah dan hendak memukul ayah tanya gadis cilik itu? Hoan tertegun, wajahnya tambah murah malah dia telah menghela nafas beberapa kali. Sebenarnya, sebenarnya kata Hoan yang kemudian tidak bisa meneruskan perkataannya. Sebenarnya kenapa? Bukankah memang benar, bahwa pertama kali engkau datang, engkau memperlihatkan sikap bermusuhan kepada ayahku. Hoan akhirnya mengangguk, dia menyahut, bukan permusuhan, waktu itu memang benar aku marah sekali, sebab mengetahui ayahmu telah mengawini ibumu. Mengapa begitu? Ada sangkutan apakah dengan kau perihal perkawinan kedua orang tuaku itu? Tanya si Giyok sambil membuka matanya lebar-lebar mengawasi Loan. Hoan tambah muram, dia menunduk, lama, lama sekali sampai akhirnya dari pelupuk matanya menitik butir-butir air mata. Ibumu telah mengkhianati cinta kami, sebenarnya antara aku dengan ibumu itu saling mencintai. Akan tetapi akhirnya dia menikah dengan ayahmu, bahkan waktu bertemu denganku, dia memperlihatkan sikap tidak acuh sama sekali, bagaikan aku orang yang sangat memuakan di matanya, membuat aku marah. Namun setelah kupikir-pikir, dan ku ketahui mereka telah memiliki seorang anak, yaitu engkau, maka aku mengambil keputusan buat membiarkan ibumu hidup bahagia bersama ayahmu dan engkau. Sama sekali aku tidak memiliki maksud buruk, sebab aku malah ingin melihat ibumu itu hidup bahagia. Siapa tahu, justru akhirnya aku harus menyaksikan kematian ibumu itu, wanita yang sangat ku cintai itu, tanpa aku berdaya dan tidak berhasil menolonginya. Si Giyok ini memang masih kecil, karena itu dia hanya bisa mengawasi Hokan tanpa mengerti. Dan si Giyok memang merupakan gadis yang masih pulos, dia belum mengerti apa yang dimaksudkan Hokan dengan mencintai ibunya. Dia hanya mengetahui bahwa Hokan memang membawa sikap seperti seorang yang merasa bingung dan kaku. Hokan waktu itu telah berkata lagi dengan suara yang perlahan mengandung sesal. Jika saja aku mengetahui sebelumnya bahwa ibumu itu hendak bunuh diri dengan terjun ke dalam jurang, niscaya aku akan berusaha menahannya dan menyelamatkannya. Justru aku tidak mengetahuinya, waktu dia melompat ke dalam jurang, aku hanya berhasil menjamret ujung bajunya yang robek dan tubuhnya meluncur ke dasar jurang, akhirnya dia terbanting di dasar jurang. Masih gadis cilik yang minta agar dipanggil si Giyok itu tidak mengerti urusannya, dia bertanya. Mengapa ibu sampai membunuh diri seperti itu? Karena dia mendengar engkau telah mati dilempar ke dalam jurang tersebut oleh si pemuda yang bertangan telengas itu kata Hoan. Karena dalam kedukaan yang sangat seperti itu, dan juga putus asa, di mana suaminya juga telah menemui ajalnya. Kini mengetahui engkau telah dilempar ke dalam jurang itu, di mana tidak mungkin ada seorang manusia yang terjerumus ke dalam jurang itu bisa mempertahankan hidupnya, Pasti tubuhnya akan terbanting di dasar jurang dan menemui kematian, maka dari itu, ibumu tidak menyangka sama sekali akan terjadi suatu kemujijatan pada dirimu. Engkau ternyata tidak mati, sedangkan ibumu dalam keputus asaan dan juga kedukaan yang sangat mendalam itu telah terjatuh ke dalam jurang dan menemui ajalnya. Gadis cilik itu baru mengerti sedikit duduk persoalannya, tanya, jadi kau ingin mengatakan, bahwa orang yang melemparkan diriku ke dalam jurang itu adalah pemuda jahat bertangan telengas dan berhati kejam itu. Hoan mengangguk. Waktu dia melihatku dan yakin tidak bisa menandingi kepandaianku, pemuda itu rupanya jadi bingung. Dia melemparkan engkau ke dalam jurang setelah gagal dengan ancamannya padaku, di mana waktu tengah sibuk berusaha menolongi dirimu, dia mempergunakan kesempatan tersebut buat melarikan diri. Aku tidak berhasil menahan dirimu yang luncur dengan cepat ke dalam jurang, sampai akhirnya ibumu telah datang menyusul. Waktu aku memberitahukan apa yang telah terjadi, dia akhirnya mengambil jalan dekat seperti itu. Setelah berkata begitu Hoan menghela nafas dalam-dalam, dia mengambil sepotong sisa ayam panggang yang tidak dihabisi oleh Putri Bin Wan Gwe. Gadis cilik yang minta dipanggil dengan sebutan giyok itu, jadi berdiam diri dengan sikap tertegun. Dia seperti tengah membayangkan, betapa dirinya dilemparkan ke dalam jurang oleh Bin Lang Hie, kemudian ibunya datang menyusul dan telah ikut menerjunkan diri ke dalam jurang buat membunuh diri. Betapa menyedihkan sekali. Hoan melihat gadis cilik itu berdiam diri, telah menghela nafas, katanya, sekarang engkau tidak perlu bersedih hati lagi, karena semuanya terjadi, dan engkau masih boleh bersyukur, karena jika kelak engkau telah dewasa, engkau bisa membalas dendam dan sakit hatimu, mencari jejak orang Shibin itu. Memang sekarang aku pun ingin sekali mencari jejaknya, buat memperhitungkan segalanya padanya namun aku kurang yakin bisa mencari jejaknya, sebab aku berada di dasar jurang cukup lama, di mana aku tengah berusaha menolongi dirimu. Karena itu, engkau jangan terlalu berduka. Dan mulai sekarang, engkau memikirkan, bagaimana caranya engkau bisa mempelajari ilmu silat yang lihai buat kelak dipergunakan mengadakan perhitungan dengan Bin Lang Hie. Gadis cilik ITN berdiam diri bagaikan tengah berpikir dengan hati dan pikiran yang melayang-layang. Sampai akhirnya dia bilang, jika memang demikian, baiklah. Aku mau mempercayai keteranganmu itu, ternyata engkau bukan seorang jahat, engkau hanya mempunyai urusan dengan ibuku belaka dan kepada ayahku merasa marah karena ayahku kau anggap telah merebut kekasihmu, yaitu ibuku. Benarkah itu tanya gadis cilik tersebut? Hoan mengangguk. Ya, garis besarnya memang begitu, akan tetapi urusan demikian berbelit, karenanya jika aku menjelaskan sejelas-jelasnya sekarang kepadamu, pun akan sia-sia belaka, akan percuma di mana engkau tidak akan dapat memahami keseluruhannya. Nanti saja jika memang engkau telah dewasa dan kita masih bisa bertemu, aku akan menceritakan yang sejelas-jelasnya. Gadis cilik itu pun tidak memaksa, sampai akhirnya dia merebahkan dirinya buat tidur. Hoan membiarkan gadis cilik itu tidur sedangkan dia sendiri telah duduk termenung, memikirkan nasibnya yang selalu sial. Pengah loan duduk terpekur seperti itu, tiba-tiba terdengar samar-samar suara bentakan yang tidak begitu jelas. Dia memasang pendengarannya lebih tajam, sampai dia bisa mendengar lebih jelas, bahwa bentakan-bentakan yang didengarnya itu bagaikan ada beberapa orang yang tengah bertempur dan saling serang di tempat yang terpisah cukup jauh. Cepat-cepat loan berdiri, akan tetapi waktu dia ingin membangunkan gadis cilik itu, dia bimbang. Dilihatnya gadis cilik itu tengah tertidur nyenyak sekali, karenanya dia tidak sampai hati buat membangunkannya, mengganggu tidurnya. Akhirnya Hoan tidak membangunkan gadis cilik itu, hanya dengan menggunakan ginkangnya, dia berlari pesat sekali ke arah datangnya suara bentakan-bentakan tersebut. Hoan ingin melihat siapakah yang tengah bertempur itu, dan dia pikir, meninggalkan si Giyok sebentar saja pun tidak ada halangannya. Setelah berlari-lari beberapa saat, akhirnya Hoan tiba di sebuah persimpangan jalan, dihadapannya tampak sebuah ladang rumput yang subur, di kejauhan juga terlihat sebuah umpang yang cukup besar. Di dalam empang itu terdapat banyak sekali pohon-pohon bunga teratai yang tengah bermekaran, yang mengambang di permukaan air empang tersebut. Pemandangan di sekitar tempat itu pun cukup indah. Akan tetapi yang membuat Hoan jadi berdiri tertegun, dia melihat empat sosok tubuh yang tengah bergerak-gerak di atas daun-daun pohon teratai itu dengan gerakan yang ringan sekali, melompat ke sana kemari dengan lincah. Dengan melihat seperti itu saja Hoan dapat mengetahui keempat orang tersebut tentunya orang-orang lihai yang memiliki kepandayan tinggi. Jika saja ginkang mereka tidak tinggi, niscaya mereka tidak akan bisa melompat-lompat di atas daun-daun pohon teratai itu, dari daun teratai yang satu melompat ke daun pohon teratai yang satunya lagi, namun daun pohon teratai yang diinjaknya itu tidak melesak tenggelam ke dalam air walaupun menahan berat tubuhnya. Malah air empang itu pun tidak bergerak sama sekali. Hal ini benar-benar membuktikan bahwa ginkang keempat orang itu tinggi sekali. Lama Hoan tertegun di tempatnya menyaksikan pemandangan yang ada seperti itu, sampai akhirnya Hoan menghampiri lebih dekat. Keempat orang yang tengah bergerak-gerak dan melompat dari daun teratai yang satu ke daun teratai yang lainnya pula seperti juga tidak mempedulikan kehadiran Hoan, mereka tetap saja dengan saling serang satu dengan yang lain, karena keempat orang tersebut tengah terlibat dalam suatu pertempuran yang seru. Yang membuat Hoan heran, setelah mengawasi sekian lama, keempat orang yang tengah bertempur di atas pohon teratai di permukaan air empang itu, adalah empat orang lawan, mereka saling serang satu dengan yang lainnya, tanpa pilih bulu, karena seperti juga memang pertempuran itu berlangsung di antara mereka berempat dan juga tidak ada di antara mereka yang berkawan. Jadi jika memang yang seorang gagal dengan penyerangannya kepada lawannya yang satu, dia akan menyusuli menyerang kepada lawannya yang lain. Jika sebelumnya Hoan menduga bahwa keempat orang ini pasti merupakan dua pasang musuh yang tengah saling bertempur, di mana dari keempat orang itu menjadi dua kelompok. Akan tetapi dugaan Hoan meleset sama sekali. Keempat orang itu masing-masing tidak memiliki kerjasama satu dengan yang lainnya. Tegasnya mereka berempat bertempur terus tanpa saling ada kerjasama di antara mereka. Dengan begitu pula, maka mereka selalu menyerang kepada lawan yang terdekat dengan mereka. Yang membuat Hoan jadi kagum justru ginkang keempat orang ini yang sangat tangguh, yang dapat bertempur di atas daun teratai dan juga di permukaan empang itu. Malah setiap gerakan mereka tidak menyebabkan teratai itu tenggelam atau oe rempang itu bergerak. Setelah menantikan sekian lama dan menyaksikan jalannya pertempuran itu, Hoan sempat menyaksikan seorang lelaki yang berpakaian biru tua dengan kumis panjang sampai di dadanya. Salah seorang di antara keempat orang yang tengah bertempur itu, telah menghantam dengan gerakan tangan yang aneh sekali, karena dia bukan menyerang ke arah dada atau bagian lain di tubuh lawannya, dia hanya menyerang bagian kaki dari lawannya yang diserang. Sebagai orang yang memiliki kepandayan tinggi, Hoan segera dapat menduganya maksud orang itu menyerang lawannya dengan care seperti itu, karena orang tersebut tentu ingin menyerang kelemahan lawannya, yaitu kuda-kuda kedua kakinya. Jika kuda-kuda kedua kaki lawannya bisa digempur, sehingga lawannya kehilangan keseimbangan tubuhnya, menyebabkan dia menginjak daun teratai itu lebih keras dan kuat, sehingga kakinya pun akan tenggelam. Mungkin di antara keempat orang itu terdapat satu pertaruhan, yaitu siapa yang kakinya menginjak tenggelam daun teratai atau juga kakinya itu menginjak air empang tersebut, dialah yang dihitung kalah. Akan tetapi lawan dari si baju biru itu, seorang laki-laki yang tua, yang berusia hampir 60 tahun, dengan kumis yang tipis terpilin rapi dan mengenakan baju singsat warna jingga telah tertawa. Aha, licik sekali kau, Lemsiong katanya, nyaring suaranya. Berbeda dengan wajahnya yang tampaknya bengis, namun suaranya halus sekali. Bukan licik. Pak Kiang. Dengarlah baik-baik, walaupun bagaimana Lemsiong harus memperoleh kemenangan hari ini. Pak Kiang, Si Bun dan Tong Ling, semuanya harus tunduk pada Lemsiong. Jangan bicara tekebur kata orang yang memakai baju warna jingga ketika orang yang berbaju biru itu selesai dengan kata-katanya. Karena bukannya aku yang rubuh, malah hari ini merupakan keruntuhan dari Lemsiong. Setelah berkata begitu, orang yang dipanggil dengan sebutan Pak Kiang, tertawa terbahak-bahak, dia menggerakkan kedua kakinya dengan lincah dan ringan, belum lagi serangan dari Lemsiong mengenai sepasang kakinya, Pak Kiang telah pindah ke daun teratai lainnya pula. Sedangkan seorang lainnya, yang mengenakan baju warna merah, dengan celananya juga warna merah, telah berkata, kalian berdua jangan mengoceh tidak karuan, karena semua itu hanya kentut kosong belaka. Baik Lemsiong maupun Pak Kiang ataupun Tong Ling, semuanya harus mengakui keunggulan Si Bun. Kalian boleh membuktikan hari ini, bahwa Si Bun merupakan satu-satunya jago yang paling hebat di kolong jagad ini. Setelah berkata begitu, orang tersebut, yang menyebut dirinya sebagai Si Bun, tertawa gelak-gelak. Tidak mungkin tiba-tiba salah seorang di antara keempat orang itu, yaitu yang memakai baju warna hijau dengan celana warna abu-abu, telah berteriak dengan suara yang nyaring sekali, Tong Ling yang akan memegang peranan dan menjagoi rimba persilatan di seluruh jagad ini. Si Bun, Pak Kiang atau juga Lemsiong, kalian semua tidak mungkin nempil dengan kepandaianku. Akan tetapi Lemsiong dan Pak Kiang sudah tidak banyak bicara lagi, karena keduanya telah saling menerjang maju dan menyerang. Kepandaian mereka memang tinggi dan sama lihainya, di mana walaupun mereka bertempur di tengah-tengah empang, dengan daun teratai sebagai tempat menginjak, toh mereka bisa bergerak gesit sekali. Hok An yang menyaksikan pertandingan yang tengah berlangsung di antara keempat orang itu, diam-diam jadi merasa kagum sekali. Sedangkan Lemsiong waktu itu dengan diiringi peringatan agar Pak Kiang berlaku hati-hati, menyerang beruntun sampai 40 jurus. Namun memang kepandaian Lemsiong maupun Pak Kiang tampaknya berimbang, usahanya itu tidak berhasil. Malah lawannya telah balas menyerang. Berbareng dengan itu, Si Bun juga telah menyerang kepada Lemsiong, dengan begitu Lemsiong menghadapi seranganan dari dua jurusan. Sedangkan Tong Ling tidak tinggal diam, dia pun menyerang Pak Kiang. Dengan begitu, mereka jadi saling serang silih berganti, mereka tidak memiliki sistem kawan, karena keempat orang ini sama-sama bertempur dan merupakan lawan. Mereka bertempur untuk kepentingan dan keselamatan diri mereka. Jika dapat mereka masing-masing ingin sekaligus merubuhkan ketiga orang lawan mereka. Sedangkan Tong Ling yang nampaknya agak berangasan, dan juga selalu menyerang dengan mempergunakan kekuatan dan tenaga yang dasyat, sudah tidak sabar, karena dia berulang kali membuka serangan tanpa mempedulikan lagi apakah serangannya itu bisa menimbulkan goncangan pada air permukaan empang itu. Padahal, setiap kali tenaga serangan dari Tong Ling berhasil dihilangkan lawannya, tenaga serangannya menghantam permukaan air empang, membuat air empang itu bergolak cukup keras. Dengan terjadinya gerakan pada permukaan air empang, juga terjadi gerakan pada daun-daun teratai itu, sehingga membuat keempat orang yang tengah bertempur di atas daun-daun teratai di permukaan air empang tersebut, lebih sulit lagi mengimbangi dirinya. Tong Ling berulang kali gagal dengan serangannya, sampai akhirnya Lemsiong membentaknya ring, menyusul mana dia bilang, kau hanya mengacau saja. Jangan anggap bahwa ginkangmu yang paling sempurna, walaupun air permukaan empang ini bergolak, aku tidak akan menyerah. Setelah berkata begitu, Lemsiong melayani setiap serangan Tong Ling. Dan juga tenaga pukulan yang dipergunakannya memiliki kekuatan yang sangat dasyat. Tong Ling tidak menyahuti bentakan dan ejekan Lemsiong, hanya saja dia menyambuti serangan lawannya itu. Akan tetapi begitu tenaga dalamnya tengah berusaha membendung tenaga serangan Lemsiong, justru di saat bersamaan, Pak Ki yang telah menyerang kepadanya dengan pukulan yang tidak kurang kuatnya. Dengan bersiulnya ring, Tong Ling kemudian melompat ke tengah udara. Gerakan yang dilakukannya luar biasa gesitnya. Dengan melompat seperti itu, tenaga serangan dari Lemsiong jadi lenyap karena tenaga itu tidak memperoleh tenaga melawan, dan lenyap di udara. Sedangkan gempuran dari Pak Ki yang pun telah mengenai tempat kosong. Namun Tong Ling sendiri tidak tinggal diam. Dia melihat kedua lawannya telah gagal menyerangnya, cepat sekali dia membarangi buat menyerang Lemsiong. Di waktu tubuh Lemsiong tengah doyong ke depan, waktu itulah tenaga serangan dari Tong Ling telah tiba. Memang Tong Ling menyerang di saat tubuhnya berada di tengah udara, dia pun telah menghantam begitu tiba-tiba sekali, di saat dia telah berhasil memunahkan dan mengelakan serangan kedua lawannya. Walaupun diserang secara hebat seperti itu, Lemsiong pun bukan orang lemah. Tiba-tiba dia membuka mulutnya, dia memonyongkan dan menyemburnya dengan kuat. Luar biasa sekali. Angin semburan mulut Lemsiong justru telah berhasil menangkis dan memunahkan tenaga serangan Tong Ling. Waktu itu Si Bon pun tidak tinggal diam, melihat tubuh Tong Ling tengah meluncur turun, dia membarangi dengan uluran tangan kanannya, yang hendak mencengkram. Yang membuat Loan jadi memandang terpaku di tempatnya menyaksikan Kero menyerang Si Bon, waktu tangan Si Bon diulurkan seperti itu, justru telah keluar asap yang tebal dari telapak tangannya. Itulah menunjukkan Lwakang Si Bon telah mencapai tingkat yang tinggi. Tong Ling tidak gugup. Hu, hu, Kero permainan anak-anak hendak dipergunakan di hadapanku. Jika memang terkena air empang ini, tentunya panas telapak tanganmu itu akan lenyap. Walaupun berkata begitu, di saat tubuhnya tengah meluncur turun, Tong Ling tidak tinggal diam. Dia bukan menangkis, hanya saja dia mengelakan dengan tubuh yang dimiringkan dengan gerakan yang manis sekali. Si Bon penasaran bukan main, dia tidak menarik pulang tangannya yang masih mengeluarkan asap tebal dari telapak tangannya itu, dia hanya memiringkan telapak tangannya dan merubah arah serangannya, tetap mengincar ke arah diri Tong Ling, ke arah perutnya. Tong Ling telah menjejakan kakinya waktu hingga di atas sehelai daun teratai, sehingga dia melompat menjauhi Si Bon. Dan sebagai pengganti Tong Ling, justru Pak Tiang yang berada dekat dengan Si Bon, karena dari itu, serangan telapak tangan Si Bon, yang rupanya mengandung hawa panas seperti api menyambar kepada Pak Tiang. Pak Tiang sesungguhnya waktu itu tengah bersiap-siap hendak menyerang kepada Si Bon juga, dan justru sekarang melihat Si Bon telah mendahului menyerang kepadanya. Dia tertawa, dan menangkisnya dengan berani sekali. Tas suara ini seperti juga api yang disiram air, kemudian tampak Si Bon melompat mundur, begitu juga Pak Tiang melompat mundur ke daun teratai di seberangnya. Oho, rupanya engkau telah memperoleh kemajuan dengan telapak apimu itu mengejek Pak Tiang, akan tetapi terhadap Pak Tiang, walaupun bagaimana liahainya telapak apimu itu, tetap saja tidak berarti apa-apa malah tadi jika aku hendak mempergunakan serangan telapak es, niscaya kau akan terluka di dalam. Si Bon menyadari, dengan disebutnya telapak es, memang Pak Tiang hendak menyindirnya, karena ilmu yang dipergunakan Si Bon merupakan ilmu yang mengandung unsur panas, yang diberi nama telapak api. Tunggu saja, sekarang toh kita baru mulai, nanti juga engkau akan mengakui bahwa Si Bon merupakan satu-satunya jago yang terliahai di jagad ini kata Si Bon sambil memperdengarkan suara tertawa dingin. Sedangkan Pak Tiang beberapa kali telah berusaha melompat menyerang Tong Ling, setelah gagal dengan serangannya, dia menyerang kepada Lem Siong. Begitulah, mereka berempat memang terdapat saling serang satu dengan yang lainnya. Hokan yang menyaksikan jalannya pertandingan keempat orang itu, yang memang aneh sekali, karena mereka bertempur bukan di darat, melainkan di atas daun-daun teratai yang memang banyak sekali di permukaan air rempang itu. Pertandingan seperti ini jarang sekali terjadi dan dapat disaksikan di dalam rimba persilatan, juga orang-orang yang bisa bergerak begitu ringan di atas daun-daun teratai di permukaan air rempang itu memiliki ginkang yang telah mahir sekali. Sebagai orang berpengalaman di dalam rimba persilatan, Hokan juga kaget mendengar keempat orang itu saling menyebut dan membahasakan diri mereka maka masing-masing mempergunakan sebutan Pak Kiang, Si Edan dari utara, Lam Siong, Si Alim dari selatan, Pong Ling, Si Bego dari timur, dan Si Bun, Si Bengis dari barat. Hokan mengetahui siapa keempat orang itu, yang tidak lain dari empat orang tokoh rimba persilatan, yang masing-masing memiliki daerah kekuasaan di selatan, utara, timur dan barat. Dan sekarang, keempat tokoh sakti dari empat penjuru rimba persilatan telah berkumpul di tempat itu, tengah mengadakan pertandingan di atas permukaan air rempang itu, di mana mereka saling mengukur ilmu dan kepandayan. Karenanya, Hokan sampai menyaksikan dengan tubuh yang berdiri tertegun tanpa bergerak sama sekali, dia telah mengawasi tertarik sekali. Keempat orang yang tengah bertanding itu pun bukannya tidak mengetahui kedatangan Hokan, akan tetapi mereka tidak acuh atas kehadiran Hokan di tempat itu. Karena keempat orang ini, tokoh-tokoh sakti dari empat penjuru rimba persilatan, tengah asik dengan permainan mereka, yaitu bertempur di atas permukaan air rempang, di atas daun-daun teratai itu. Apa yang diduga oleh Hokan memang tidak meleset, karena Lem Siong, Pak Kiang, Tong Lingsan Sibun merupakan empat orang tokoh rimba persilatan yang memiliki keharuman nama tidak kecil. Hanya saja keempat orang ini memiliki perangai yang aneh, sama halnya dengan bunyi julukan mereka yang tidak karuan itu, yaitu mereka sama sekali tidak usil terhadap urusan di dalam rimba persilatan. Sejak berusia 20 tahun lebih, waktu mereka berempat berusia muda, keempat orang ini selalu mengadakan pertemuan buat mengadu kepandayan. Dan mereka selalu bertanding hanya berempat, tidak pernah mengundang jago rimba persilatan lainnya. Walaupun mereka mendengar juga perihal banyaknya jago-jago sakti lainnya di dalam rimba persilatan, keempat tokoh sakti rimba persilatan yang memiliki perangai aneh ini tidak tertarik buat piebu dengan mereka. Dan keempat tokoh sakti ini hanya berkenan jika mereka dapat bertanding berempat, buat menemukan kepandayan siapa di antara mereka yang tertinggi. Akan tetapi, selama itu mereka tidak pernah dapat merubuhkan atau dikalahkan. Mereka tidak pernah berhasil untuk merebut kedudukan yang terjago di antara mereka berempat. Itulah sebabnya, setiap lima tahun sekali keempat orang ini mengadakan pertemuan buat bertanding. Tempat bertanding keempat orang ini pun tidak tetap. Mereka selalu menemukannya selang satu tahun sebelum tiba waktunya pertandingan itu. Karenanya, mereka selalu memilih tempat-tempat yang aneh, dan tidak diduga. Misalnya seperti sekarang. Keempat jago itu telah memilih empang tersebut, buat bertanding di atas daun-daun teratai. Karena dari itu, keempat tokoh rimba persilatan ini memang selalu berusaha membuktikan kepandayan mereka sangat tinggi dan berlomba juga buat merebut kedudukan sebagai jago nomor satu di antara mereka berempat. Dengan demikian, tempat-tempat yang sulit dan juga keadaan yang boleh dibilang hampir tidak memungkinkan dipergunakan sebagai arna pertempuran, telah mereka pilih dan sangat menarik hati mereka. Sekarang keempat orang itu masing-masing telah berusia enam puluh tahun lebih, namun kebiasaan mereka untuk setiap lima tahun sekali mengadakan pertemuan buat mengadu kepandayan tetap saja berlangsung. Jika memang ada seseorang yang sakit atau berhalangan, sehingga tidak bisa datang buat bertanding, maka tiga orang lainnya mengundurkan waktu pertandingan itu. Mereka akan menantikan sampai yang seorang dapat hadir. Dalam pertandingan itu pun mereka telah mengeluarkan seluruh kepandayan mereka yang dapat diandalkan. Jika dalam pertempuran yang pertama mereka seri dan tidak ada yang menang atau kalah, maka segara juga mereka berjanji lima tahun lagi akan bertemu dan mengadakan pertandingan lagi. Mereka memergunakan waktu selama lima tahun itu buat melatih diri dengan giat, untuk menciptakan ilmu yang lebih dasyat. Karena kerancingan sampai begitu untuk melatih dan menciptakan ilmu silat yang lebih hebat, keempat orang itu boleh dibilang sudah tidak mau digenggu dengan urusan lainnya. Mereka sama sekali tidak mau mencampuri urusan di dalam rimba persilatan, seperti juga mereka berempat hanya dapat mengurusi diri mereka masing-masing belaka. Apa yang telah disaksikan oleh Hokan sekarang ini, benar-benar tidak pernah diduganya, karena tidak mudah orang bisa menyaksikan keempat tokoh persilatan yang sangat dimalui oleh orang-orang rimba persilatan, bisa dijumpainya tengah bertempur secara luar biasa ini. Malah, perkembangan selanjutnya di antara keempat orang yang tengah bertanding di permukaan air rempang itu berlangsung lebih aneh lagi. Waktu itu, setelah mengelakkan diri dari totokan tangan Pak Kiang, tampak si Bun telah duduk di atas sehelai daun teratai, dia duduk bersila, tubuhnya seperti juga mengambang, ringan sekali. Itulah Ginkang yang benar-benar terlatih mahir sekali. Pak Kiang yang gagal dengan serangannya, cepat-cepat membarengi dengan serangan berikutnya. Dia melatih semacam ilmu yang luar biasa sekali, di mana setiap kali dah menyerang, angin serangan yang dipergunakannya sangat dingin sekali, juga tidak terasa berkesiuran. Jika lawan yang memiliki kepandaian tanggung-tanggung menghadapi serangan Pak Kiang seperti itu, siang-siang lawan tersebut akan terbinasa. Tanpa adanya kesiuran angin tentu lawannya tidak akan dapat mengetahui ke arah mana sasaran yang tengah diincar Pak Kiang. Karena itu, disitulah letak keistimewaan ilmu Pak Kiang. Sedangkan si Bun yang telah duduk di atas sehelai daun teratai sama sekali tidak bergerak. Dia tetap saja duduk diam malah dengan sepasang metal terpejam. Benar-benar si Bun seperti tidak mengetahui serangan Pak Kiang yang tidak menerbitkan kesiuran angin itu, tengah datang menyambar ke dadanya. Buk telapak tangan Pak Kiang telah hinggap di dada si Bun namun segera juga tubuh si Bun seperti dapat siut, dadanya itu seperti juga balon. Setelah melesak dan menyebabkan tenaga serangan Pak Kiang lenyap, dia mengembang lagi, membusung dan memiliki daya tarik yang kuat sekali pada telapak tangannya Pak Kiang. Sebagai orang yang memiliki kepandayan tinggi, Pak Kiang mengetahui bahwa lawannya tengah mempergunakan tenaga dalam menghisap. Karena itu, jika dia mengempos semangatnya dan berusaha untuk menarik tetapak tangannya, dia akan menghadapi kesukaran. Semakin kuat dia mengerahkan dan mempergunakan tenaga dalamnya, semakin kuat juga tenaga menghisap di dada si Bun. Maka dari itu menyadari bahaya yang bisa menimpah dirinya, karena jika dia mengerahkan pula tenaga yang mengandung kekerasan, injakannya pada daun teratai itu akan bertambah berat dan daun teratai itu akan tenggelam, juga kaki-paki yang akan menginjak permukaan air rempang itu. Karenanya, segera dia cepat-cepat duduk bersilah, dia pun mengempos semangat dan hawa murninya. Si Bun tetap diam dalam keadaan memejamkan sepasang matanya dan duduk bersilah di atas daun teratai itu. Hanya saja, dia tidak tinggal diam belaka dengan tenaga dalamnya, karena dia telah mengempos dan menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya itu untuk berusaha menindih kekuatan lawannya. Belum lagi si Bun bisa mengatasi kekuatan tenaga Pak Kiang, yang telah mempergunakan tenaga menghisap dan mendorong ke dada si Bun, waktu itu Tong Lin yang rupanya tertarik dengan kera bertempur seperti itu, cepat-cepat telah duduk. Dia pun kemudian menghantam dengan kedua telapak tangannya. Dia menyerang bukan ke tubuh si Bun, karena setiap kali telapak tangannya hampir mengenai sasarannya di tubuh si Bun dia memiringkan dan mengalihkan sasaran ke arah lainnya. saja, dia akan menyebabkan highangan hati itu atau menyebabkan saian cuti menjadi utuh yang men ordam才 conscient. Di dalam telapak tangannya, dia akan menyebabkan seni jugaThis utuh tinggi menantukui. Ya. Namun llama belakangnya, dia akan menyalah fun 19 ketika mas拉ak tangnahme dan sehing lihat bertakini menelim.